Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di video pembelajaran Zubri channel sebuah channel yang mengulas tentang materi perkuliahan dan video tutorial pada sisi kali ini akan saya mengulas materi tentang sistem informasi geografis dan tema yang akan saya angkat kali ini adalah tentang pemetaan sistem informasi geografis baik kita langsung saja ke pembahasan yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang peta nah apabila diperhatikan ilmu tentang sistem informasi geografis selalu berkaitan dengan peta maka tidak dapat dipungkiri lagi kehadiran sebuah peta sangat dibutuhkan nah dengan adanya peta kita bisa menekstraksi data yang terkandung di dalamnya dan dapat membantu dalam memecahkan atau melancarkan tugas kita secara umum baik peta adalah gambar atau lukisan pada kertas dan sebagainya yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan sebagainya dena, respetasi melalui gambar dari suatu daerah yang menyertai atau menyatakan sifat-sifat seperti batas daerah, sifat perbukaan, dan sebagainya nah peta dalam arti luas adalah sebuah alat peraga yang bisa berupa gambar tentang tinggi atau rendahnya suatu daerah atau biasa disebut dengan topografi kemudian penyebaran penduduk, curah hujan, penyebaran batuan atau geologi penyebaran jenis tanah, dan semua hal lain yang berhubungan dengan kedudukan di dalam ruang sedangkan pengertian peta dalam arti sempit atau konvensional adalah gambar dari permukaan bumi dalam skala tertentu dan digambarkan di atas bidang datar melalui sistem projeksi oke tadi telah kita bahas apa itu definisi peta nah sekarang kita bahas tentang pemetaan pemetaan adalah suatu proses menyajikan informasi muka bumi yang berupa fakta dunia nyata baik dalam bentuk permukaan buminya maupun sumber daya alamnya berdasarkan skala peta, sistem projeksi peta, serta simbol-simbol dari unsur muka bumi yang disajikan jadi pemetaan adalah pengelompokan suatu kumpulan wilayah yang berkaitan dengan letak geografis wilayah yang meliputi dataran tinggi, pegunungan, sumber daya, dan potensi penduduk yang berpengaruh terhadap sosial-kultural yang memiliki siri khas khusus dalam penggunaan skala yang tepat menurut Munir pada tahun 2012 nah sekarang kita bahas tentang fungsi peta jadi peran peta dalam sistem informasi geografis dianggap yang paling penting jadi selain menjadi salah satu sumber data peta pun dapat menjadi salah satu media untuk membantu orang-orang memahami wilayah yang akan dikerjakan sehingga setiap peta nantinya akan memiliki tujuan yang berbeda-beda tentu saja ini tergantung dari si pembuat peta jadi fungsi peta ini adalah yang pertama menunjukkan posisi atau lokasi yang merupakan letak suatu tempat dalam hubungannya dengan tempat lain di permukaan bumi sebagai contoh kita bisa membuat peta tentang daerah wisata dimana tujuannya adalah untuk memudahkan wisatawan untuk melihat daerah pasi wisata sehingga dapat memudahkan wisatawan tersebut untuk melakukan kunjungan yang kedua memperlihatkan ukuran karena melalui peta dapat diukur luas daerah dan jarak di atas permukaan bumi yang ketiga memperlihatkan atau menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi yang keempat menyajikan data tentang potensi suatu daerah misalnya potensi-potensi apa saja yang ada di suatu daerah dapat kita gambarkan dalam sebuah peta misalnya hasil pertanian, perkebunan, pertambangan, dan sebagainya yang kelima yaitu sebagai alat yang digunakan dalam penelitian kita mencontoh dalam melakukan supaya untuk mendapatkan gambaran tentang daerah yang akan kita teliti jadi tentunya kita harus menemukan atau menentukan data yang kita perlukan di lapangan dan sebagai laporan dari penelitian tersebut oke kita masuk ke layar peta layar peta adalah lapisan atau lembaran dimana layar dalam GIS atau dalam sistem informasi geografis adalah lapisan peta yang berisi informasi dari peta tersebut dimana layar bisa berupa gambar poligon, garis, simbol, atau lainnya bisa juga pemisahan gambar dalam berupa layar ditujukan untuk memudahkan dalam mengambar peta selain itu informasi yang ditampilkan akan lebih detail jadi ada beberapa tujuan peta dipisahkan beberapa layar yang pertama yaitu memudahkan dalam mengambar peta karena kita bisa mengelompokkan bagian-bagian atau lapisan-lapisan dalam pemetaan kemudian yang kedua ada informasi yang ditampilkan lebih detail nah tadi kita sudah mengelompokkan ya pada tahap yang pertama yaitu memudahkan dalam mengambar peta disini kita lakukan pengelompokan yang kedua karena datanya sudah dikelompokkan maka kita dapat membuat bagian peta tersebut lebih terperinci yang ketiga yaitu informasi atau data yang ditampilkan dapat diatur sesuai kebutuhan disini kita dapat mengatur atau mengedit ya beberapa bagian yang akan kita ubah yang keempat memudahkan dalam melakukan analisis nah tentunya peta yang dibuat kendaknya mudah untuk dianalisa oke kita masuk ke skala peta setiap peta pasti memiliki skala skala dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara jarak yang ada di dalam peta dengan jarak yang ada di lapangan nah dengan adanya skala kita dapat mengetahui kondisi lapangan sebenarnya jadi skala peta adalah perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi nah skala peta ini dibedakan menjadi tiga macam yang pertama yaitu skala rasio atau skala angka atau skala pecahan atau yang biasa disebut dengan numerical scale jadi skala ini sering disebut skala numerik yaitu skala yang dinyatakan dalam bentuk perbandingan angka misalnya 1 banding 20000 tergantung dari si pembuat peta yang kedua ada skala verbal yaitu skala yang dinyatakan dengan kalimat atau kata-kata nah skala ini disebut juga dengan skala inci berbanding dengan milk yang dalam bahasa Inggris ya kalau di dalam bahasa Indonesia itu biasanya cm berbanding meter atau meter berbanding dengan kilometer kemudian yang ketiga yaitu skala garis atau line scale atau skala grafik atau graphical scale atau bisa juga disebut dengan skala batang bar scale skala jalan dan road scale jadi dinyatakan dalam bentuk garis lurus yang terbagi dalam beberapa bagian yang sama panjangnya misalnya dalam meter, kilometer, feet, atau mil jadi nanti pada skala garis ini harus dicantumkan ukuran jarak yang sesungguhnya di lapangannya prinsip peta adalah pengecilan wilayah permukaan bumi di bidang latar makanya skala peta termasuk bagian terpenting di dalam peta dimana skala didefinisikan sebagai perbandingan lurus jarak di peta dengan jarak sesungguhnya dalam suatuan ukuran yang sama skala peta memiliki rumus sebagai berikut skala peta sama dengan jarak objek di peta dibagi dengan jarak objek sebenarnya di bumi jadi pada intinya prinsip dari skala peta adalah kebalikannya jadi skala besar memiliki nilai penyebut yang kecil sehingga kenampakannya lebih detail sebaliknya skala kecil memiliki nilai penyebut yang besar sehingga kenampakannya kurang detail nah mari kita simak jenis skala pada peta berikut misalnya skala numerik contohnya skala 1 banding 10.000 yang berarti jarak 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm atau 1 km jarak sebenarnya di bumi kemudian untuk skala garis atau grafik menggunakan peta ukur disini dapat kita lihat menunjukkan 1 cm di peta berbanding lurus dengan 1 jarak 5 km di bumi ini 1 berbanding 5 2 berbanding 10 3 berbanding 15 hingga seterusnya 6 cm berbanding 30 km selanjutnya ada skala tulisan atau verbal contohnya 1 cm pada peta berbanding dengan 500 meter di permukaan jadi ini hanya ditulis ya dalam bentuk teks sekarang kita bahas tentang proyeksi peta proyeksi peta adalah teknik-teknik yang digunakan untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan 3 dimensi yang secara kasaran berbentuk bola ke permukaan datar 2 dimensi dengan distorsi sesedikit mungkin seperti yang kita ketahui bumi kita berbentuk bulat sehingga apabila langsung diproyeksikan ke bidang datar akan terjadi kesalahan-kesalahan dalam penggambarannya proyeksi ini merupakan suatu pendekatan-pendekatan yang digunakan secara internasional sehingga kesalahan dalam penggambaran dapat dikurangi sesedikit mungkin dalam proyeksi peta diupayakan sistem yang memberikan hubungan antara posisi titik-titik di muka bumi dan di peta lantas apa itu sistem proyeksi peta adalah sistem yang dirancang untuk mempresentasikan suatu permukaan bumi dari bentuk lengkum atau speroid misalnya proyeksi bumi pada suatu bidang datar jadi ada 3 bidang proyeksi yang digunakan dalam proyeksi peta yang pertama proyeksi bidang datar yaitu proyeksi peta yang menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksi dinampakkan juga proyeksi azimutal atau zenital jadi ini proyeksi azimutal kemudian ada proyeksi kerucut yaitu proyeksi peta yang menggunakan bidang kerucut yang didatarkan sebagai bidang proyeksi hasilnya seperti ini kalau kerucut bentuknya akan seperti ini setelah diproyeksikan ke bidang datar kemudian yang terakhir ada proyeksi silinder yaitu proyeksi peta yang menggunakan silinder sebagai bidang proyeksi jadi hasilnya kalau dibentuk silinder maka bentuknya seperti ini proyeksi silinder nah dari ketiga proyeksi peta di sini untuk proyeksi azimutal ini biasanya digunakan untuk memetakan wilayah di daerah kutub sementara yang untuk proyeksi kerucut ini biasa digunakan untuk memetakan wilayah di lintang rendah karena bidang proyeksi akan menyinggung daerah tersebut sedangkan untuk proyeksi silinder ini kelebihannya yaitu dapat menggambarkan wilayah yang luas dan cocok untuk memetakan daerah di sepanjang ketahuan istriwa termasuk Indonesia jadi secara khusus pengertian dari proyeksi peta adalah cara memindahkan sistem paralel atau garis lintang dan meridian atau garis bujur jadi garis lintang itu adalah garis yang sejajar sementara garis bujur adalah garis yang vertikal seperti ini yang berbentuk bola atau globe ini globe ke dalam bidang datar dimana hasil pemindahan tersebut dari globe ke bidang datar akan menjadikan sebuah gambaran peta selanjutnya kita bahas tentang koordinat sistem pada umumnya di Indonesia ada dua jenis sistem koordinat yang lazim digunakan yaitu sistem koordinat geografis atau geografik koordinat sistem dan yang kedua yaitu UTM atau Universal Transverse Mercator jadi kedua sistem koordinat ini menggunakan datum global WGS atau world theoretic system 84 datum global merupakan salah satu pendekatan dalam membuat permukaan bumi mendekati ellipse sempurna jadi dalam penyatanya bumi kita ini tidaklah berbentuk ellipse secara utuh oleh karena itu diperlukan beragam pendekatan untuk membuat permukaan bola bumi atau titik ketinggian 0 mendekati ellipse supaya sistem koordinat bisa ditarapkan jadi berbeda dengan GCS tadi yang mengacu pada bentuk bumi sesungguhnya jadi UTM ini tergolong salah satu jenis sistem koordinat proyeksi artinya UTM tidak mengacu pada bentuk bumi yang bulat melainkan mengacu pada bumi yang datar atau planar melalui proyeksi tertentu sistem koordinat UTM memproyeksikan bumi ke dalam bentuk tabung dalam satuan metan jadi sistem UTM dengan koordinat BGS 84 sering digunakan pada pemetaan wilayah Indonesia kemudian proyeksi dilakukan antar garis bujur setiap 6 derjat dimana setiap daerah yang dibatasi oleh garis bujur sejauh 6 derjat ini disebut zona UTM dengan demikian mengacu pada bentuk bumi bulat sempurna atau 360 derjat terdapat 60 zona UTM di dunia dimana zona 1 dimulai dari 180 derjat bujur barat hingga 174 derjat bujur barat zona 2 dari 174 derjat bujur barat hingga 168 bujur barat terus ke arah timur hingga zona 60 yang dimulai dari 174 derjat bujur timur hingga 180 derjat bujur timur jadi secara keseluruhan terdapat 120 zona UTM di dunia karena tiap zona yang ada dibagi lagi menjadi bagian utara atau north garis katulistiwa dan bagian selatan atau south garis katulistiwa jadi ada dua bagiannya yang north atau utara di bagian atas dan south atau selatan di bagian bawah katulistiwa nah ini adalah tampilan UTM dunia ini yang dunia dan yang ini adalah UTM untuk Indonesia nah Indonesia berada pada zona 46 hingga zona 54 jadi tadi telah kita bahas bahwa bagian atas katulistiwa adalah north atau utara dan bagian bawah adalah selatan atau south dimana jarak antara zone itu adalah 6 derjat seperti kita lihat disini 6 derjat 96 ke 102 102 ke 108 108 ke 114 114 ke 120 120 ke 126 126 ke 132 hingga 138 dimana jaraknya masing-masing adalah 6 derjat jadi 1 derjat ini setara dengan 111.200 meter atau 111,2 kilometer jadi untuk Indonesia sendiri ini terbagi menjadi 9 zone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jadi ada 9 zone dimana zona UTM Indonesia terbagi 9 utara dan 9 selatan dimana nomor zonenya dimulai dari 46 hingga 54 untuk menbedakan zona wilayah utara dan selatan biasanya setelah nomor zonen ditambah huruf N untuk utara dan S untuk selatan seperti ini 46N 46S jadi 47N 47S 48N 48S hingga ke 54N dan 54S jadi N jadi N ini adalah untuk utara S ini adalah untuk selatan jadi kalau kita lihat gambar disini kita bisa tahu suatu wilayah masuk zona UTM berapa misalnya provinsi Kalimantan selatan ini provinsi Kalimantan selatan semua wilayahnya berada di zona UTM 50 UTM nya 50 50S Sementara untuk provinsi Aceh ini provinsi Aceh berada di zona 46N dan sebagian zona 47N jadi 46N dan sebagainya di 47N jadi ada dua zona di provinsi Aceh oke saya kira paham ya untuk membagian zona di seluruh Indonesia disini kita dapat melihatnya dan ini berguna sekali ya kalau kita dalam melakukan pemetaan ini penjelasan yang tadi yang sudah saya jelaskan oke sekarang kita masuk ke pembahasan tentang legenda peta legenda adalah keterangan tentang simbol-simbol yang tercantum di dalam peta dimana legenda ini perlu kita pahami dengan baik agar pembaca peta nanti dapat memperoleh informasi dari peta yang kita buat dan mendapatkan informasi yang tepat jadi tidak ada aturan baku mengenai penempatan kolom legenda karena pada umumnya legenda ditempatkan di bagian kiri atau kanan bawah peta pada bagian yang kosong jadi untuk penempatan legenda ini pada pemetaan itu tidak ada aturannya terserah kita ya jadi tergantung space pada pembuatan peta kita bisa kita taruh di sudut kanan atas sudut kanan bawah atau sudut kiri atas atau sudut kiri bawah jadi posisinya opsional oke berikutnya kita bahas tentang data spesial adalah satu data yang mengacu pada posisi objek dan hubungan antara dalam ruang bumi yang merupakan salah satu item dari informasi dimana didalami terdapat informasi mengenai permukaan bumi di bawah permukaan bumi perairan kelautan dan di bawah atmosfer jadi sebagian besar data yang diolah adalah data yang berorientasi pada geografis dan memiliki koordinat tertentu dimana setiap data tersebut mewakili informasi lokasi atau spesial dan deskriptif atau data atribut informasi lokasi atau spesial adalah titik koordinat atau lintang dan bujur pada suatu peta sementara informasi deskriptif atau atribut adalah data berbentuk kualitatif dan konditatif ini bisa ditampilkan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk narasi oke selanjutnya sumber data spesial salah satu syarat dalam GIS adalah data spesial yang dapat diperoleh dari global sumber antara lain yaitu citra satelit umumnya diaplikasikan dalam kegiatan yang berhubungan dengan pemantauan sumber daya alam di permukaan bumi bahkan ada beberapa satelit yang dianggap merekam hingga di bawah permukaan bumi terhadap sebuah perubahan dalam lingkungan dan aplikasi lain yang melibatkan aktivitas manusia di permukaan bumi jadi kelebihan dari teknologi ini adalah dalam melakukan perekaman mempunyai kemampuan dalam cakupan wilayah yang luas dan tingkat resolusi dalam merekam objek yang sangat tinggi yang kedua sumber data spesialnya adalah peta analog bisa berupa peta topografi atau peta tanah yaitu peta dalam bentuk cetak pada umumnya peta analog dibuat dengan teknik kartografi kemungkinan besar memiliki referensi spesial seperti koordinat skala arah mata angin dan sebagainya jadi peta analog ini bisa kita lihat ya sebelumnya pada atlas dimana peta analog merupakan bentuk tradisional dari data spesial yang ditampilkan dalam bentuk kertas atau film oleh karena itu dengan perkembangan teknologi saat ini peta analog dapat disken menjadi format digital untuk kemudian disimpan dalam basis data sumber berikutnya adalah foto udara atau areal photograph di mana proses untuk mendapatkan foto ini diambil menggunakan pesawat udara helikopter atau drone jadi merupakan salah satu sumber data yang banyak digunakan untuk menghasilkan data spesial selain dari citra setelit jadi perbedaannya dari citra setelit adalah wahana dan cakupan wilayahnya jadi secara teknis proses pengambilan atau perekaman datanya hampir sama dengan citra setelit jadi sebelum berkembangnya teknologi kamera digital kamera yang digunakan adalah menggunakan kamera konvensional menggunakan negatif film dan sekarang sudah menggunakan kamera digital dimana dalam hasil perekaman dapat langsung disimpan dalam basis data sedangkan untuk data lama atau format film data juga dapat disimpan dalam basis data namun harus dikonversi dahulu dengan menggunakan skenar sehingga dihasilkan foto udara dengan format digital sumber berikutnya adalah data hasil pengukuran lapangan data pengukuran lapangan yang dihasilkan berdasarkan teknik perhitungan tersendiri umumnya data ini merupakan sumber data atribut contohnya batas administrasi batas kepemilikan lahan batas persil batas hak penguasaan hutan dan lain-lain yang kelima ada data GPS atau Global Processing System teknologi GPS memberikan terumpusan penting dalam menyediakan data bagi sistem informasi geografis dimana keakuratan pengukuran GPS semakin tinggi dengan berkembangnya teknologi setelit navigasi pengolahan data yang bersumber GPS biasanya dilakukan dalam format rektor yang ke-6 atau data yang terakhir yaitu data tabulat dimana berfungsi sebagai atribut bagi data spasial data ini umumnya dalam bentuk tabel salah satu contoh data ini yang umum digunakan adalah data sisi penduduk data sosial data ekonomi dan data tabular ini bisa direlasikan dengan data spasial lain untuk menghasilkan tema data terbentuk selanjutnya model data spasial secara sederhana format dalam bahasa komputer berarti bentuk dan kode penyimpanan data yang berbeda antara file satu dengan lain-lain dalam GIS data spasial dapat direpresentasikan dalam dua model yaitu data vektor dan data rester data vektor merupakan bentuk bumi yang direpresentasikan ke dalam bentuk garis line atau poligon dimana data yang merepresentasikan suatu fenomena di bumi seperti jalan sungai ataupun alur navigasi dan lain sebagainya data ini terdiri dari nilai X dan Y yang berurutan dan bisa dihitung panjangnya kemudian data rester disebut juga dengan cell drip adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jahat Yahu pada data rester objek geografis direpresentasikan sebagai struktur cell grid yang disebut dengan pixel atau picture element sekarang kita bahas model data vektor model data vektor merupakan model data yang paling banyak digunakan dimana model ini berbasis titik atau poin dengan nilai koordinat yang X dan Y untuk membangun objek spesialnya objek spesial yang dibangun terbagi menjadi tiga bagian lagi yaitu berupa titik atau poin garis atau line dan area atau polygen nah ketiga data vektor ini akan kita bahas satu persatu yang pertama yaitu poin atau titik adalah lokasi diskret biasanya digambarkan sebagai simbol atau label menggambarkan suatu feature yang beratas atau bentuknya terlalu kecil untuk ditampilkan dalam garis atau luasan biasanya digunakan untuk menggambar lokasi yang mempunyai luasan seperti monumen gedung bukit gunung dan lain-lain dan format poinnya disini adalah menggunakan koordinat tunggal tanpa panjang dan tanpa luasan kemudian untuk line atau garis adalah feature yang dibentuk oleh sekumpulan koordinat yang saling berhubungan menggambarkan feature linear di betah yang terlalu sempit untuk digambarkan sebagai luasan atau untuk menggambarkan feature yang tidak mempunyai lebar atau panjang seperti jalan aliran sungai dan lain-lain dan format line disini adalah menggunakan koordinat titik awal dan akhir kemudian mempunyai panjang dan tanpa luasan dan mode data factor yang terakhir ini adalah polyzone atau luasan atau juga bisa disebut dengan area adalah feature luasan yang dibentuk dari garis yang tertutup menggambarkan suatu area yang homogen digunakan untuk menggambarkan suatu feature seperti batas negara kecamatan danau dan lain-lain dan format polygon disini adalah menggunakan koordinat titik awal dan akhir kemudian mempunyai panjang dan mempunyai luasan jadi keuntungan dari format data factor ini adalah ketetepatan dalam mempresuruskan fitur titik batasan dan garis lurus hal ini sangat berguna untuk analisa yang membutuhkan ketepatan pada posisi setelah model data factor kita bahas lagi yaitu tentang model data restar dimana model data restar mempunyai struktur data yang tersusun dalam bentuk matrix atau pixel dan membentuk grid setiap pixel memiliki nilai tertentu dan memiliki atribut tersendiri termasuk nilai koordinatnya unik tingkat akurasi model ini sangat tergantung pada ukuran pixel atau biasanya disebut dengan resolusi model data ini biasanya digunakan dalam metode sensing yang berbasis citra setelit nah pada contoh gambar disini dapat terlihat sebuah sungai dengan skala yang sama tetapi resolusinya berbeda pada setiap gambar dengan resolusi yang rendah disini dapat kita lihat tampak gambar tersebut berbentuk kotak-kotak jadi belum terlihat jelas sungainya sementara untuk gambar yang kedua yang mempunyai resolusi menengah sungai tersebut sudah mulai terlihat namun masih kabur ini tidak begitu jelas sementara untuk resolusi yang tinggi sungai tersebut sudah mulai terlihat dan tampak jelas jadi data rester sangat baik untuk mempresentasikan batas-batas yang berubah secara gradual seperti jenis tanah kelembaban tanah vegetasi suhu tanah dan sebagainya jadi keterbatasan utama dari data rester ini adalah besarnya ukuran file jadi semakin tinggi resolusi gridnya maka semakin besar pula ukuran file dan ini sangat tergantung pada kapasitas perangkat keras yang tersedia jadi tergantung dari perangkat yang kita gunakan jadi sebisa mungkin kita menggunakan perangkat dengan spesifikasi yang lebih tinggi oke selanjutnya kita bahas tentang model data attribute data attribute memberikan gambaran atau menjelaskan informasi berkaitan dengan fitur data dimana data attribute dapat disimpan dalam format angka maupun dalam format karakter jadi pada gambar disini dapat kita lihat fitur jalan dengan setiap potongannya memiliki ID yang unik disini ada ID 1 2 3 4 dan 5 untuk semua fitur yang terdapat pada ID yang unik disini adalah dalam satu coverage untuk layar tidak boleh ada fitur yang sama ID karena fitur ini terkait dengan tabel koordinat yang merupakan basis data geografisnya jadi ini sangat berkaitan dengan koordinat yang ada pada tabel 1 disini sedangkan penjelasan fitur disimpan dalam tabel attribute yang di tabel 2 dimana terdiri dari berupa kolom atau field disini kita lihat fieldnya adalah nama jenis lebar dan kelas jadi pada dasarnya jumlah kolom ini hanya dibatasi oleh kemampuan perlakaan unak dan memori komputer jadi banyak sekali software-software yang digunakan untuk pemetaan ada mapindo ada esri argis ada global maper ada geomedia kemudian ud kigis kifisik dan saga jadi nanti kita diantara software pemetaan ini dalam praktikumnya kita menggunakan software argis ini kita akan coba bahas tentang software pemetaan yang tentang argis dimana argis adalah perangkat lunak yang dikeluarkan oleh environmental system research institute atau esri sebuah perusahaan yang telah lama berkecimpung di dalam bidang geospasial dimana argis merupakan sebuah platform yang terdiri dari beberapa software yaitu desktop gis server gis online gis esri data dan mobile gis lambangnya seperti ini lambang globe kita akan bahas tentang argis desktop yaitu merupakan kumpulan software atau suite yang terdiri dari beberapa software tersendiri yaitu yang pertama ada artsmart adalah software paling utama di dalam argis desktop karena hampir semua tahapan gis seperti input analisis dan output data spesial dapat dilakukan pada argis sama halnya dengan menggunakan software pemainan lain seperti arcview gigis autocap landing stop dan sebagainya jadi meskipun demikian banyak tugas-tugas gigis yang tidak dapat dilakukan menggunakan argis sehingga pengguna perlu untuk mempelajari dan menggunakan software argis selain argis yang kedua ada art katalog adalah tool untuk menjelajah atau browsing mengatur atau organize membagi atau distribution mendokumentasi data spesial maupun metadata dan menyimpan atau dokumentasi data-data sistem informasi geografis jadi argatalog ini dapat dianalogikan sebagai file explorer atau windows explorer pada os windows namun karena tugasnya spesifik untuk menangani data spesial maka fungsi pengolahan file yang dimiliki oleh argatalog lebih khusus dan spesifik jadi argatalog tidak saja digunakan untuk mengelola data spesial tetapi juga bisa untuk melakukan analisis data argatalog biasanya disandingkan dengan artmark karena digunakan untuk menambahkan data ke dalam artmark dengan cara mendrag and drop dari argatalog jadi bisa kita tarik datanya dari argatalog dan dikompresikan menggunakan argatmag yang berikutnya adalah art scan yaitu berfungsi untuk visualisasi tiga dimensi yaitu menyajikan tampilan yang perspektif bernafigasi dan video interaksi dengan data fitur 3D dan register jadi sopet ini biasanya digunakan untuk cakupan lokal atau tidak terlalu luas misalnya untuk visualisasi sebuah kota kawasan hutan bendungan dan sebagainya tentunya dalam bentuk tiga dimensi kemudian ada art globe adalah bagian dari argis desktop yang ditujukan untuk eksplorasi data spasial secara virtual dengan ukuran dan cakupan data yang besar jadi art globe ini serupa dengan software google earth dari google atau world queen dari nasa jadi jika art scan tadi menampilkan data spasial secara lokal maka art globe menampilkan data spasial dalam bentuk perspektif yang global berikutnya adalah art reader biasanya digunakan jika pengguna ingin membagi projek as map dengan pihak lain jadi art reader ini memiliki beberapa fungsi untuk mengatur bagaimana data yang dibagikan dalam projek dapat diakses data spasial yang dipaketkan dan disalin dapat dikunci sehingga pengguna tidak memiliki akses penuh terhadap data tersebut selanjutnya kita bahas tentang user interface art map art map adalah aplikasi utama untuk kebanyakan proses GIS dan pemetaan dengan menggunakan komputer dimana art map memiliki kemampuan utama untuk visualisasi membangun database spasial yang baru mudah bisa memilih query editing menciptakan desain-desain beta analisis dan pembuatan tampilan akhir dalam laporan-laporan kegiatan beberapa hal yang dilakukan oleh art map diantaranya yaitu penjelajahan data atau exploring analisis atau analyzing presenting result customizing data dan programming nah bagian-bagian penting dari art map itu ada menu yang pertama ini menu ini bagian atas adalah menu yang merupakan sekumpulan perintah berbasis text atau kata untuk melakukan tugas-tugas tertentu pada art map yang kedua yaitu table of content yaitu menampilkan semua layar yang digunakan pada project art map yang sedang dikerjakan kemudian yang ketiga yaitu data frame yaitu suatu project art map bisa memiliki beberapa data frame misalnya untuk pemetaan umumnya diperlukan dua data frame yaitu satu frame untuk peta utama dan satu frame yang lagi adalah peta situasi yang keempat yaitu layar peta jadi layar peta ini adalah isi dari data frame jadi ini adalah isinya seperti kota garis ketulistiwa Indonesia dan dunia yang kelima yaitu katalog ini katalog memiliki fungsi mirip art katalog namun dengan kapabilitas lebih terbatas jadi kalau di windows sama halnya dengan fpilot namun disini fiturnya digunakan untuk pengelolaan data GIS yang keenam yaitu map campus ini adalah area kerja kita kita membuat peta dimana kita akan menampilkan layar atau peta pada project yang sedang dikerjakan pada art map jadi jika satu project memiliki data frame maka hanya data frame yang aktif saja yang akan ditampilkan pada data view yang ketujuh yaitu koordinat bar ini koordinatnya dalam satuan meter disini kemudian yang kedelapan itu adalah toggle yang merupakan untuk merubah tampilan atau view dalam peta kita fungsinya untuk merubah view bisa nanti bentuk landscape ataupun dalam bentuk portrait dan yang kesembilan ini adalah toolbar toolbar disini adalah kumpulan tool-tool dalam susunan peta untuk menjalankan fungsi tertentu kita bisa menggunakannya dalam pembuatan peta oke ini keterangannya ya sudah dijabarkan disini berikutnya yaitu navigasi pada art map yang pertama itu ada tombol zoom in yang tambah plus disini fungsinya untuk memperbesar gambar kemudian ada tombol zoom out yaitu tanda minus disini untuk memperkecil gambar kemudian ketiga yaitu paint yaitu fungsinya untuk menggeser data frame dengan cara mendrag and drop jadi bisa kita geser nanti pertanya kemudian full extend yaitu zoom ke semua data yang ada atau mengembalikan data kemudian fixate zoom in ini adalah zoom in ke titik tengah data frame dengan besaran zoomnya itu adalah 125% dari zoom semula kita mungkin ingin memperbesar atau memperkecil kalau memperkecil kita menggunakan zoom out dan untuk memperbesar gunakan zoom in jadi ini kapasitasnya sebesar 80% kalau kita menggunakan fixate zoom out untuk memperkecil ke titik tengah yaitu sebesar 80% yang ketujuh ada go to preview extend yaitu extend ke sebelumnya kemudian go to next extend extend ke berikutnya hanya berfungsi jika telah pernah melakukan go back to preview extend oke sekian kembahasan matahari tentang pemetaan dalam sistem informasi geografis semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di pertemuan berikutnya akhir kata saya ucapkan terima kasih atas atisinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax